Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Karya Imam An-Nawawi. Hadis ke-28 berpegang teguh, kepada Sunnah, Rasulullah dan Kulafal Roshdin. Dari Abu Najib, Irbat bin Sariyah Rodiyallahu Anhu dia berkata, Rasulullah s.a.w. pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah azawajalah, tunduk taat, kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak hakshi. Karena orang-orang yang hidup sesudahku, akan melihat berbagai perselisihan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada, Sunnah Hulafal Roshidin yang diberi petunjuk Allah. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru, dalam agama karena semua bitah adalah sesat. Hadis Riwayat, Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, Hadis ini Hasan sahih. Status hadis dan tahrijnya sahih, Hadis Riwayat, Abu Dawud nomor 4607, At-Tirmidzi, nomor 6276, Ahmad 4, 126-127, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, bekas yang dalam dari nasehat Rasulullah s.a.w. dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai di jalan Allah ta'ala. Takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya, kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah nabi dan sunnah hulafaur roshidin, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama, bitah, yang tidak memiliki landasan dalam agama. Terima kasih telah menonton!